Dewi Ular Jilid 14. Tianli tersenyum. Biarpun aku tidak membawa pasukan, akan tetapi aku membawa surat perintah dari Seri Baginda Kaisar. Dengan surat itu, mudah bagiku untuk memerintahkan Panglima Lai menyediakan pasukan untukku, akan tetapi, bukankah engkau mencurigai Lai Chiang Kun? Bagaimana kalau kecurigaanmu itu benar dan dia bersekongkol dengan orang Jepang dan Fua Chiang Kun? Tentu dia akan mengkhianatimu dan tidak akan memberi bantuan pasukan, Tianli mengangguk-angguk. Engkau hebat, Cimbui. Kulihat selama beberapa tahun ini semakin cerdik dan kekhawatiranmu itu memang beralasan. Karena itu, aku akan lebih dulu menguasai pasukan, mengambil alih kekuasaan dari tangan Lai Chiang Kun sebelum aku bergerak. Kalau begitu, SSSSTTT tiba-tiba Tianli memotong dan menempelkan telunjuknya pada bibirnya memberi isyarat agar Li Chin tidak bersuara. Telinganya yang memiliki pendengaran tajam dan peka sekali itu mendengar sesuatu yang tidak wajar, seperti langkah-langkah kaki orang. Li Chin segera dapat menangkap isyarat itu dan ia pun mengerahkan pendengarannya untuk menangkap suara yang tidak wajar. Ia mengangguk-angguk, karena ia pun dapat menangkap suara langkah-langkah kaki yang mendatangi dari jauh. Tiba-tiba nampak obor yang banyak jumlahnya bernyala dan mereka telah dikepung oleh orang-orang yang memegang obor. Keadaan menjadi terang-benderang dan dua orang muda itu melihat puluhan orang telah mengepung mereka. Mereka tidak menjadi gugup, akan tetapi segera berlompatan dari batu yang mereka duduki dan berdiri tegak dan siap-siaga. Ketika Li Chin memandang, ternyata orang-orang itu dipimpin oleh lima orang yang sudah dikenalnya. Mereka adalah dua orang bersaudara Chia, yaitu Chia Ho dan Chia Bok, lalu orang Jepang Yasuki, dan yang dua orang lagi adalah Siang Kuantek dan Ong Kuan Lok. Masih ada lagi dua orang berusia lima puluh tahun yang berdiri di belakang lima orang ini, yang tidak ia kenal. Akan tetapi Tian Li mengenal mereka berdua yang bukan lain adalah Hak Bin Mokai dan Siang Mokai. Kiranya dua orang tokoh sesat itu telah bergabung dengan persekutuan pemerontak. Dan sekarang dia melihat bukti bahwa dua orang bersaudara Chia itu benar-benar bersekutu dengan pemerontak dan tokoh-tokoh jahat. Hanya keterlibatan Panglima Foa yang belum tampak buktinya, akan tetapi dia mengira bahwa tentu puluhan orang anak buah itu merupakan anak buah Foa Chiang Kun, dan melihat Golok Besar di pinggang para anak buah itu, dugaannya semakin keras karena dia mengenal pasukan Golok Besar yang merupakan pasukan inti yang ditempatkan di perbatasan-perbatasan. Pasukan Golok Besar adalah pasukan yang terkenal kuat karena para anggautannya memiliki ilmu Golok yang sudah lumayan tangguhnya. Sebagai seorang yang berpengalaman, melihat sepintas lalu saja tahulah Tian Li bahwa mereka berdua berada dalam bahaya besar. Dia tahu bahwa lima orang di depan itu, ditambah dua orang tokoh sesat merupakan lawan yang tangguh. Tentu saja dia mampu mengalahkan mereka satu demi satu, akan tetapi kalau mereka maju bertujuh, ditambah lagi dengan barisan Golok Besar yang jumlahnya paling sedikit 30 orang itu, mereka merupakan pengeroyok yang amat kuat. Dia mengkhawatirkan keselamatan Li Chin Maka sambil mengeluarkan pedang Jit Goat Kiam dia berseru, Chin Mui, larilah cepat akan tetapi bagaimana gadis perkasa itu mau melarikan diri meninggalkan sahabatnya yang terancam bahaya maut. Ia pun mengeluarkan Ang Choa Kiam yang tadinya melibat pinggangnya dan berkata, Liko, kita hajar semua anjing serigala ini tidak, larilah dari sini, Chin Mui. Biar aku yang menahan para pemberontak ini Tian Li berseru lagi. Akan tetapi Li Chin tetap tidak mau beranjak dari situ. Kita lawan bersama, Liko. Aku tidak dapat meninggalkanmu karanya gagah. Siang Ko Antek tertawa bergelak, merasa menang karena dua orang itu sudah terkepung erat. Hahaha, Seng Tian Li. Dalam keadaan terjepit engkau masih berlagak. Nona So Li Chin, lebih baik engkau menyerah. Aku yang menanggung bahwa engkau tidak akan diganggu karena aku masih mengharapkan engkau menjadi istriku, Siang Ko Antek Jai Hanam Busuk. Daripada menjadi istrimu aku lebih baik mati, jawab Li Chin sambil menudingkan pedangnya ke arah muka pemuda itu. Kemudian gadis ini pun menyerang dan menerjang ke depan, pedangnya berkelebat menusuk ke arah dada Siang Ko Antek. Pemuda tampan ini lalu menggerakkan pedangnya menangkis dan mereka segera bertanding dengan serunya. Pedang Li Chin berkelebatan dan menyambarnya berbagaikan kilat, namun Siang Ko Antek yang merupakan lawan yang tangguh sudah menghadang ke arah mana pedang gadis bergerak sehingga semua serangan Li Chin dapat ditangkisnya. Sementara itu, Ong Kawan Lok yang mendengar bahwa pemuda itu adalah Tian Li, musuh utama kedua gurunya, cepat menerjang maju dengan sepasang pedangnya. Gerakannya diikuti oleh kedua saudara Chia yang sudah tahu betapa lihainya Song Tian Li yang juga mereka ketahui sebagai panglima besar Song itu. Melihat ini, Hek Bin Moko dan Shin Chiang Mokai juga terjun ke dalam pertempuran membantu mereka mengeroyok sehingga Tian Li kini dikeroyok oleh lima orang yang lihai. Namun Tian Li tidak menjadi gentar. Yang membuatnya khawatir hanyalah Li Chin yang sudah terlibat perkelahian seru dengan Siang Ko Antek. Dia memutar pedangnya melindungi tubuhnya dari penyerangan lima orang pengeroyoknya. Sementara itu, Yasuki yang melihat Tian Li sudah keli keroyok lima, segera menggerakkan samurainya untuk membantu Siang Ko Antek mengeroyok Li Chin. Teranggat, keringet bunga api berpijar-pijar ketika pedang angcoak yang menangkis Samurai dan pedang di tangan Siang Ko Antek. Li Chin mengamuk. Pedangnya berubah menjadi segulungan sinar merah yang menyambar-nyambar ke arah kedua orang pengeroyoknya. Puluhan orang anak buah yang mengepung tempat itu sejenak memandang jalannya pertempuran dengan Matle, Tian Li yang biarpun dikeroyok lima masih dapat bergerak dengan gesit, berloncatan ke sana-sini dan membalas serangan lima orang pengeroyoknya. Juga mereka kagum melihat gadis cantik itu yang biarpun dikeroyok dua masih juga memainkan pedangnya yang berubah menjadi sinar merah yang bergulung-gulung. Pemimpin mereka lalu bersuit panjang memberi aba-aba dan majulah puluhan orang itu terbagi menjadi dua. Sebagian mengepung Li Chin dan sebagian lagi mengepung Tian Li. Li Chin yang dikeroyok dua oles yang keantek dan Yasuki, mengamuk dan pedangnya menyambar-nyambar ganas sehingga kedua orang pengeroyoknya itu tidak mampu mendesaknya, bahkan beberapa kali mereka harus cepat mengelah karena sambaran pedang gadis itu amat berbahaya. Dalam keadaan itu, tiba-tiba sedikitnya lima belas orang telah maju membantu. Mereka memegang golok besar dan ada yang tangan kirinya menggunakan obor untuk menyerang Li Chin. Gadis ini diketung ketat dan hujan bacokan dan tusukan menyambar ke arah dirinya. Terpaksa ia harus memutar pedangnya melindungi dirinya dan kalau melihat kesempatan, kakinya atau tangan kirinya bergerak cepat merobohkan seorang pengeroyok. Tiba-tiba terdengar suitan pendek dua kali dan para pengepung yang lima belas orang banyaknya itu berlari berputaran mengubah kedudukan dan ketika mereka menyerang lagi, ternyata empat orang tetap memegang ngobor yang diangkat tinggi-tinggi sedangkan belasan orang yang lain kini memegang sehelai jala. Siangko Antek dan Yasuki masih mencoba untuk mendesak Li Chin. Ketika gadis ini menyingkir dengan lompatan ke pinggir, tiba-tiba dua helai jala melayang dan menerkamnya. Ia terkejut sekali, menggunakan pedangnya untuk dibacokan ke arah kedua helai jala itu, akan tetapi pedangnya hanya dapat membuat. Jala itu gagal menerkamnya, tidak mampu merusak benang jala yang ternyata amat tulet dan kuat itu. Serangan siangko Antek dan Yasuki sudah datang lagi dan Li Chin terpaksa memutar pedangnya sambil melangkah mundur. Ia mulai terdesak. Tiba-tiba kembali ada jala menerkamnya dari belakang. Ia meloncat ke kanan, akan tetapi dari kanan juga menerkam sehelai jala. Ia melompat ke kiri, kini bahkan ada dua jala menyambutnya dengan terkaman. Ketika ia menangkis dengan pedangnya, dari segala penjuru ada jala menerkam sehingga ia tidak mampu menghindarkan diri lagi. Tubuhnya sudah diselimuti beberapa helai jala dan ia hanya dapat meronta seperti seekor ikan besar masuk ke dalam jala yang kuat. Pedangnya digerakkan ke kanan-kiri, akan tetapi tidak dapat merobek jala itu. Siang Ko Antek melompat ke depan dan dari belakang dia menotok pundak Li Chin, membuat gadis itu terkulai. Siang Ko Antek lalu mengangkat gadis itu bangkit berdiri, merampas pedangnya, dan melihat betapa Tian Li masih mengamuk merobohkan banyak anak buah. Dia berteriak lantang, Seng Tian Li, lihat, aku telah menangkap So Li Chin. Kalau engkau tidak menyerah, aku akan membunuh gadis ini lebih dulu mendengar seruan itu. Tian Li terkejut, melompat ke belakang dan memandang. Dia melihat Li Chin masih terselimuti jala, berdiri dan dipegangi oleh siang Ko Antek yang menodongkan pedang milik gadis itu di leher Li Chin. Terjadi pergumulan dalam hati Tian Li. Kalau enggak menyerah, berarti enggak akan tewas. Akan tetapi bagaimana dia tega untuk membiarkan mereka membunuh Li Chin. Li Ko, jangan mau menyerah, mereka tentu akan membunuhmu. Biarkan aku mati, aku tidak takut Li Chin. Masih sempat berseru sebelum siang Ko Antek menotok lehernya dan membuat dia terdiam, tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Sung Tian Li, kalau engkau menyerah, kami berjanji tidak akan membunuhmu sekarang, tergantung pimpinan kami kata pula siang Ko Antek. Akhirnya Tian Li mengambil keputusan. Lebih baik mati bersama Li Chin daripada membiarkan Li Chin mati di depan matanya. Dia lalu berkata, baik, aku menyerah, jangan bunuh ia mendengar ini. Ong Kuan Lok lalu menghampiri Tian Li dan mengambil pedang Jit Goat Kiam dari tangan panglima itu. Belenggu kedua tangannya perintah siang Ko Antek. Biarku bunuh dia teriak Hek Bin Moko dan ruyungnya menyambar ke arah kepala Tian Li. Tak, des pukulan ruyung itu tertangkis sepasang pedang siang Ko Antek dan sebuah tendangan membuat Hek Bin Moko terlempar dan terbanting ke atas tanah. Hek Bin Moko, apakah engkau ingin mampus? Aku sudah berjanji tidak akan membunuhnya, tak seorang pun boleh melanggar janjiku mentak siang Ko Antek sambil melotot kepada Hek Bin Moko yang bangkit berdiri sambil menyeringai kesakitan. Maafkan aku katanya menerima salah. Malam itu juga kedua orang tawanan itu digiring naik ke sebuah bukit. Para pemegang ngobor menerangi jalan di depan dan belakang dan akhirnya, menjelang pagi, sampailah mereka di puncak bukit di mana mereka terdapat sebuah bangunan besar. Bangunan itu terjaga oleh puluhan. Orang anak buah dan Tian Li bersama Li Qin digiring masuk ke dalam bangunan besar itu. Mereka didorong masuk ke dalam sebuah ruangan yang luas. Ruangan itu kosong. Li Qin dan Tian Li dengan kedua tangan terbelenggu ke belakang, didorong duduk di atas bangku. Kedua orang muda ini saling pandang sejenak dan keduanya siap-siaga menanti segala yang akan menimpa diri mereka. Mereka tidak putus asa. Selama mereka masih hidup, mereka tidak akan pernah putus asa dan selalu akan menggunakan segala kesempatan untuk menyelamatkan diri. Pandang macelicin terhadap Tian Li mengandung keharuan dan juga teguran. Gadis ini menyesal mengapa Tian Li mengorbankan diri untuknya, padahal dengan kepandainya, kalau dia mau, pemuda itu masih dapat meloloskan diri ketika dikepung. Akan tetapi ia pun merasa terharu sekali. Pemuda yang pernah dicintanya itu ternyata masih mau mengorbankan diri untuk keselamatannya. Tian Li melihat apa yang terkandung dalam sinar macelicin, akan tetapi dia pura-pura tidak tahu. Mereka semua juga duduk di atas kursi-kursi yang semua menghadap ke arah dinding di mana terdapat pula beberapa buah kursi merapat dinding. Ruangan itu kosong pada dinding tidak ada hiasan apapun. Siang Ko Antek dan Ong Kuan Lok duduk di depan, mengapit Tian Li dan Li Chin. Yasuki duduk di sebelah kiri Soang Ko Antek. Di belakang mereka duduk Chia Ho, Chia Bok dan dua orang tokoh sesat itu, Hek Bin Moko dan Shin Chiang Mokai. Ada pun srenua anak buah tidak ikut masuk, mungkin menjaga di luar ruangan, siap untuk menyerbu kalau ada perintah dari dalam. Ruangan itu diterangi oleh empat buah lampu gantung sehingga keadaannya terang sekali dan semua orang kini. Memandang ke arah pintu besar di sebelah dalam yang daun pintunya masih tertutup. Agaknya dari situlah para pimpinan akan muncul. Tian Li dan Li Chin juga memandang ke arah pintu dengan jantung berdebar tegang. Siapakah pemimpin komplotan ini? Tian Li sama sekali tidak takut bahwa dirinya menjadi tawanan. Dia hanya menyesal mengapa Li Chin tidak menuruti nasihatnya untuk melarikan diri. Dia adalah seorang panglima yang melaksanakan tugasnya. Kalau dia harus mati dalam melaksanakan tugas, dia tidak merasa penasaran. Akan tetapi Li Chin hanya terbawa-bawa olehnya. Gadis itu tidak terlibat sama sekali. Akan tetapi Tian Li tidak pernah putus asa. Kedatangannya di Hui Chu sudah diketahui oleh Ji Tai Jan juga oleh Lai Chiang Kun. Kiranya mereka berdua tidak akan berani membiarkan dia, seorang panglima besar, mendapat celaka di daerah mereka. Bukan tidak mungkin sebentar lagi ada pasukan dari Lai Chiang Kun yang menyerbu tempat itu dan membebaskannya. Andai kata tidak, dia pun akan dapat membelah diri sampai titik darah terakhir. Akhirnya daun pintu terbuka dan Li Chin terbelalak memandang kepada nenek Chia yang memasuki ruangan itu, diikuti oleh Chia Kun. Nyonya Chia Kun dan Chia Tin Siong. Semua orang yang berada di situ bangkit untuk menghormati nenek itu. Nenek Chia memasuki ruangan dengan langkah tegap dan sikapnya angkuh. Ia memegang tongkat naga dan matanya tajam bersinar-sinar ketika ia memandang kepada Tian Li dan Li Chin. Di antara mereka, Tian Li hanya mengenal Chia Tin Siong yang pernah dijumpai dan pernah bertanding dengannya. Yang lain belum pernah dilihatnya. Li Chin benar-benar terkejut dan heran sekali. Tak disangkanya bahwa keluarga Chia benar-benar berkomplot. Dengan para pemberontak dan orang Jepang bahkan agaknya nenek Chia menjadi pemimpin mereka. Akan tetapi ketika Tin Siong melihat Li Chin duduk terbelanggu, dia terkejut sekali dan cepat menghampiri Li Chin untuk melepaskan belanggunya. Akan tetapi. Nenek Chia menghardiknya. Tin Siong, mundur kau akan tetapi, nek. Nona Li Chin tidak bersalah apa-apa. Bahkan ia pernah menjadi tamu kehormatan dan sahabat baik. Mengapa ia ditangkap? Aku tidak setuju, sama sekali tidak setuju kalau Nona Li Chin diperlakukan seperti ini, nek. Ia bukan mat-mat-mancu, ia bukan musuh kita Tin Siong membantah sambil menghadapi neneknya dengan berani. Lupakah nenek bahwa nenek pernah mengusulkan agar aku menikah dengannya? Aku masih belum melupa, nek Tin Siong, engkau hendak membantah aku? Aku tidak akan mengganggunya kalau ternyata ia tidak bersalah. Sekarang duduk dan diamlah, dengarkan saja kembali nenek itu menghardik dan Tin Siong duduk sambil mengerutkan alisnya, memandang kepada Li Chin dan dalam pandang matanya dia seperti hendak meyakinkan hati Li Chin bahwa dia akan membela dan melindunginya. Nenek Chia lalu duduk di kursi tengah yang metak ginding, Tia Kun duduk di sebelah kanannya bersama Nyonya Tia Kun dan Tin Siong dengan sikap masih menentang duduk di sebelah kiri nenek itu. Nenek itu memandang kepada Tian Li dengan matanya yang bersinar tajam dan berapi-api, lalu bertanya, suaranya lantang dan meninggi, apakah engkau yang bernama Song Tian Li? Benar, jawab Tian Li singkat. Dan engkau menjadi Panglima Besar Kerajaan Manchu benar pula, Hem, tidak malukah engkau, orang muda? Kami mendengar bahwa engkau seorang pendekar yang berilmu tinggi, akan tetapi mengapa engkau tidak menggunakan kepandayanmu untuk menentang penjajah yang menguasai tanah air kita, sebaliknya malah menjadi anteknya? Tidak malukah engkau, Song Tian Li nenek, aku menjadi Panglima Besar bukan untuk menjadi antek penjajah, melainkan untuk mencegah terjadinya keributan yang hanya akan menyungsarakan rakyat jelata. Dengan kedudukanku aku dapat mencegah para pembesar bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat jelata. Memperjuangkan kemerdekaan saat ini tidaklah tepat, semua usaha itu akan gagal karena tidak didukung sepenuhnya oleh rakyat. Apalagi kalau perjuangan itu dikotori oleh komplotan orang sesat dan orang asing, itu hanyalah alasan seorang pengkhianat bangsa. Melihat bangsa dan tanah air dijajah orang mancu, bukannya menentang penjajah malah sebaliknya mengabdi dan menjadi anteknya. Di mana kegagahanmu, orang si Song? Kalau engkau suka insaf akan kegagahanmu, suka menyadari dan mau bergabung dengan kami, kami mungkin akan dapat memaafkanmu, bergabung dengan pemberontak yang bersekutu dengan tokoh-tokoh jahat dan dengan orang-orang Jepang, mendatangkan kerusuhan dan mengganggu ketenteraman kehidupan rakyat jelata? Tidak, nek, hal itu tidak akan kulakukan. Dalam keadaan tanah air terjajah seperti sekarang ini, seorang pendekar harus memperhatikan keadaan rakyat jelata. Kalau ada pembesar atau orang berkuasa menindas dan memeras rakyat, tidak peduli dia itu orang hon atau orang mancu, akan ditentang oleh pendekar dan patriot sejati. Perjuangan seorang patriot sejati adalah murni dan bersih, tidak akan melibatkan diri bersekutu dengan golongan sesat, apalagi dengan penjahat-penjahat asing. Seorang pendekar patriot pada lahirnya menjadi pejabat pemerintah penjajah, namun sesungguhnya dia mengabdi demi kepentingan rakyat, mencegah terjadinya kejahatan yang meresahkan kehidupan rakyat. Pembesar seperti mendiang unci yang kun itulah patriot dan pendekar sejati yang bersih, akan tetapi kalian malah membunuhnya. Engkau telah bertindak sesat, nek, bergabung dengan golongan sesat dan orang Jepang. Harap engkau dapat menginsafi kekeliruanmu itu, Jahanam keparat sombong. Engkau yang sudah tertawan hidup matimu di tanganku, masih berani membuka mulut besar. Kalau engkau tidak mau menyadari dan bergabung dengan kami, sekarang juga nyawamu akan ku cabut. Nenek Chia sudah mengangkat tongkatnya ke atas dan tongkat kepala naga itu tergetar dalam tangannya. Akan tetapi pada saat itu, seorang pemuda muncul dari pintu dan menghampiri nenek Chia. Nanti dulu, nek, jangan bunuh di Ali Chin melihat bahwa yang muncul itu adalah Chia Tin Hon. Pemuda lemah ini kelihatan gagah dan penuh keberanian menentang neneknya. Tin Hon, pergi kau Tin Song membentak marah. Aku tidak akan pergi sebelum kalian semua mendengar omonganku. Dengar baik-baik, nek. Apa yang diucapkan orang Chia Song ini benar sekali. Seorang pendekar patriot berjuang dengan bersih dan murni, satu-satunya pamrih hanya untuk membebaskan rakyat dari kesengsaraan. Membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajah. Kalau pendekar patriot bergabung dengan golongan sesat dan dengan bajak laut Jepang, maka perjuangannya menjadi kotor. Golongan sesat dan bajak. Jepang itu tentu hanya mau bergerak demi keuntungan diri mereka sendiri, sama sekali bukan demi kepentingan rakyat. Bahkan mereka adalah orang-orang yang selalu meresahkan kehidupan rakyat jelata anak bodoh. Dalam perjuangan, kita tidak memilih teman. Siapa saja yang mau bergabung untuk menghantam penjajah, dia menjadi sahabat kita. Semua kekuatan harus dipersatukan untuk mengusir penjajah dari tanah air, kata Nenek Cia penuh semangat. Engkau akan gagal, Nek. Benar ucapan orang ini. Engkau akan gagal kalau tidak mendapat dukungan rakyat dalam perjuanganmu. Engkau hanya akan menimbulkan kesengsaraan rakyat dengan gerakanmu ini, akan tetapi tidak akan berhasil. Tahukah engkau betapa besarnya kekuatan pasukan pemerintah? Engkau hanya akan mengorbankan banyak orang. Sekarang belum waktunya untuk berjuang mengenyahkan kaum penjajah, Nek. Tin Hon, engkau jangan banyak mulut. Menyingkirlah, aku harus membunuh Panglima Besar ini. Nenek itu menggerakkan tongkatnya. Akan tetapi Tin Hon menghadang di depan Tian Li dan Li Chin. Nenek tidak boleh membunuhnya, juga tidak boleh menawan Chin Moi. Kalau Nenek memaksa membunuh Panglima ini dan mengganggu Chin Moi, aku yang akan melapor ke Kota Raja bahwa Nenek telah bersekutu dengan pemberontak dan keluarga kita akan terbasmi semua. Lebih baik begitu daripada keluarga kita membuat sengsara rakyat. Tin Hon kini Chia Kun bangkit berdiri dengan marah. Berani engkau bersikap seperti ini ayah, aku pun bukan seorang yang takut mati. Bagiku, lebih baik mati dalam membela kebenaran daripada hidup bergelimang kejahatan. Pendeknya aku menentang kalau kalian hendak membunuh mereka berdua ini, dan kalian boleh membunuhku lebih dulu pemuda itu berdiri dengan gagahnya, menentang keluarganya. Tin Hon adalah cucu kesayangan Nenek Chia, maka tentu saja Nenek itu tidak tega untuk membunuhnya. Bahkan pada saat itu, ketika Tin Siong melompat ke depan untuk memukul adiknya, Nenek Chia membentak, Tin Siong, mundur kau Nenek Chia sejenak memandang kepada cucunya yang menentangnya. Pandang matanya bersinar kagum melihat cucunya yang lemah itu berdiri dengan gagahnya melindungi kedua orang itu. Sungguh sikap seorang keluarga Chia yang tulen, penuh keberanian, penuh kegagahan menentang maut. Baiklah, Tin Hon, aku dulu mau membunuh mereka, katanya dan ia memberi isyarat kepada kedua putranya Chia Ho dan Chia Bok. Masukkan mereka ke tempat tahanan dan jaga dengan ketat. Jangan sampai mereka lho, bos Chia Ho dan Chia Bok bangkit berdiri. Lalu mereka berdua menggiring Tian Li dan Li Qin yang masih terbelenggu. Kedua tangan mereka ke bagian belakang bangunan itu di mana terdapat kamar-kamar kosong. Dan kamar ini agaknya memang sengaja dibuat untuk menawan orang, karena selain kosong juga dibuat kuat sekali, dengan pintu dari besi yang kokoh kuat. Bagian atas pintu itu beruji besi yang sebesar lengan tangan orang, arna teruatnya. Sehingga jangan harap untuk dapat lolos dari kamar itu dengan menjebol pintu besi itu. Pintu kamar tahanan ditutup dan dikunci dari luar. Chia Ho dan Chia Bok lalu mengumpulkan sedikitnya 30 orang anak buah dan mereka ditugaskan untuk menjaga agar kedua tawanan itu tidak sampai dapat meloloskan diri. Setelah dua orang saudara Chia itu pergi meninggalkan mereka berdua saja, Li Qin menyatakan penyesalannya kepada Tian Li. Li Ko, kenapa engkau menyerah? Tidak semestinya engkau menyerah sehingga kini kita berdua ditawan. Kalau ada seorang di antara kita masih bebas, tentu akan dapat berbuat sesuatu untuk menolong yang lain. Sudahlah, Qin Moi. Aku menyerah dengan tiga alasan. Pertama, untuk mencegah mereka membunuhmu. Kedua, dengan jalan menyerahkan diri aku akan dapat melihat komplotan itu yang ternyata kini dipimpin oleh nenek Chia. Dan ketiga, aku yakin mereka tidak begitu bodoh untuk membunuh seorang panglima besar karena kalau hal itu mereka lakukan, tentu pemerintah akan mengirim pasukan besar untuk membasmi mereka. Aku juga sama sekali tidak mengira bahwa keluarga Chia ternyata memegang peran penting dalam komplotan ini. Mereka begitu baik terhadap diriku selama aku menjadi tamu mereka. Sungguh menyesal sekali aku dapat mereka kelabui. Kiranya mereka semua terlibat, kecuali agaknya, Hanko yang tidak, kau maksudkan pemuda yang menentang neneknya sendiri itu? Benar, Liko. Akan tetapi sayang bahwa dia seorang kutu buku yang tidak suka belajar ilmu silat. Dia seorang yang lemah walaupun jiwanya pendekar dan patrilat tulen. Aku melihat pemuda itu bukan seorang pemuda biasa, Chinmoy. Dia memiliki keberanian besar dan aku juga melihat sesuatu hal yang akan menjamin keselamatan renung, Chinmoy. Maksud murtanya Li Chin sambil menatap tajam wajah Tianli. Tianli tersenyum. Dua orang pemuda kakak beradik itu mencintamu, Chinmoy. Kakaknya yang bersenjata suling perak itu terang-terangan menyatakan cintanya kepadamu dan mengharapkan engkau menjadi jodohnya, sedangkan adiknya diam-diam mencintamu. Aku dapat melihat sinar matanya ketika dia membelamu dan memandangmu, Li Chin juga tersenyum dan mengangguk. Aku juga sudah tahu akan hal itu. Li Ko. Chia Tin Siung itu amat baik kepadaku dan aku berkenalan dengan keluarga Chiap pertama kali karena mengenalnya. Akan tetapi aku melihat sesuatu yang keras dan mengerikan dalam pandang matanya yang membuat aku tidak suka kepadanya. Ada pun Chia Tin Siung itu, ah, dia hanya seorang pemuda sastrawan yang lembut, jauh berbeda dari kakaknya walaupun kuakui bahwa dia pemberani. Akan tetapi, mengapa kita membicarakan mereka, Li Ko? Kita harus mencari jalan keluar dari tempat ini. Apakah engkau tidak mampu melepaskan dirimu dari belenggu itu? Li Ko agaknya aku dapat mematahkan belenggu ini. Akan tetapi apa gunanya? Kita tidak akan dapat memboboh pintu yang sekuat itu. Pula, kalau mereka melihat kita mematahkan belenggu, tentu mereka akan datang semua ke sini dan dalam kamar tahanan ini. Bagaimana kita dapat membelah diri tepat dengan apa yang kupikirkan, Li Ko? Aku pun kiranya akan sanggup mematahkan belenggu ini. Akan tetapi ku kira hal itu tidak mendatangkan keuntungan bagi kita. Kita lihat saja kalau ada kesempatan, begitu pintu dibuka dari luar, kita terjang mereka dan membuka jalan dengan nekat. Akan tetapi apa yang mereka harapkan itu adaknya masih merupakan hal yang meragukan. Mereka hanya boleh berharap. Pihak lawan adalah orang-orang yang lihai dan pandai, tidak mungkin mereka bertindak secara sembrono. Mereka berdua lalu duduk bersila dan menghimpun hawa murni untuk memulihkan tenaga mereka agar mereka dapat bersiap setiap saat. Sambil bersila mereka berdua dapat pula tidur, karena hal ini penting sekali untuk menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh mereka. Dua orang muda gagah perkasa ini sedikit pun juga tidak merasa khawatir biarpun mereka sudah menjadi tawanan. Mati bagi mereka bukan hal yang mengkhawatirkan. Sejak kecil mereka sudah digemleng untuk menjadi orang gagah yang siap untuk mati apabila membela kebenaran. Mereka sama sekali tidak memikirkan waktu yang akan datang, hanya menghadang kenyataan penuh kewaspadaan. Sikap seperti inilah yang membuat orang bebas dari rasa takut, bebas dari rasa duka. Duka selalu timbul karena kita memikirkan dan membayangkan masa lalu yang telah lewat. Peristiwa-peristiwa yang telah lalu, yang merugikan kita, mendatangkan rasa suka karena mengenangkan semua peristiwa itu membuat kita menjadi ibadiri dan merasa bahwa diri kita paling sengsara di dunia ini. Rasa ibadiri ini menumpuk dan mendatangkan duka nastapa. Sebaliknya, membayangkan hal-hal yang belum datang, membayangkan hari esok, hanya mendatangkan rasa takut. Membayangkan hari esok bagi orang-orang dalam keadaan seperti Tian Li Ken Li Chin tentu akan mendatangkan bayangan-bayangan yang menakutkan. Kedua orang muda gagah itu sudah digembleng oleh pelajaran dan pengalaman. Mereka hanya mengenal saat ini. Mengenal apa yang mereka hadapi dan alami. Dengan kewaspadaan mereka renang hadapi apa yang terjadi dan karenanya menjadi awas dan selalu siap siaga, tidak was-was dan akan dapat bereaksi dengan cepat. Maka, mereka pun tetap tenang-tenang saja dan dalam kesempatan itu mereka dapat tidur sambil bersila, walaupun semua syaraf mereka siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Oh-oh-oh-oh-oh malam telah berganti pagi. Sinar matahari pagi lembut menerobos masuk melalui jeruji besi di atas pintu. Akan tetapi di luar pintu kamar tahanan itu sepi sekali. Ketika Tian Li dan Li Chin terbangun dari tidur mereka, mereka tidak mendengar suara di luar pintu kamar tahanan, padahal semalam para penjaga ramai saling bercakap-cakap. Apakah mereka tertidur semua? Atau mereka telah pergi? Keheningan itu mencurigakan hati mereka. Tidak mungkin sedikitnya 30 orang itu tidak ada yang bicara, atau mereka sedang hendak melakukan sesuatu. Kemudian terdengar suara gedebukan di luar kamar tahanan. Tak lama kemudian, Li Chin dan Tian Li melihat sebuah kepala yang memakai kedok hitam di luar jeruji besi. Melihat ini, Tian Li terkejut akan tetapi Li Chin tersenyum gembira. Seperti mendapat perintah saja. Keduanya lalu mengerahkan Shin Kang mereka dan Belenggu yang mengikat kedua tangan mereka itu patah-patah. Terdengar bunyi klak klik dan daun pintu terbuka. Si kedok hitam masuk ke dalam dan melihat betapa dua orang tawanan itu telah dapat membebaskan dari Belenggu, dia terbelalak kagum. Mari cepat, ikut aku disiknya dia sudah mendahului keluar dari tempat tahanan itu. Li Chin dan Tian Li cepat mengikutinya, keluar dari pintu kamar tahanan. Setelah tiba di luar pintu, baru mereka melihat betapa 30 orang yang tadinya berjaga di tempat itu, sudah roboh malang melintang tidak bergerak lagi, agaknya terkena totokan yang liai dari si kedok hitam. Kembali engkau menolongku, sobat kata Li Chin yang kini berada di belakang si kedok hitam. Jangan bicarakan hal itu. Ikut aku disik si kedok hitam. Dia melompati pagar yang mengelilingi bangunan itu menjadi tempat persembunyian para pemerontak. Hayo lari cepat. Ikut aku katanya pula dan dia pun berlari cepat sekali, akan tetapi Li Chin dan Tian Li dapat mengimbanginya. Mendadak terdengar suara ribut-ribut di belakang mereka, suara orang-orang mengejar. Si kedok hitam berhenti. Mereka sudah tahu dan kalian dikejar. Ini, terimalah senjata kalian, si kedok hitam mengeluarkan Jit Goat Sin kiam milik Tian Li dan menyerahkan Ang Choa kiam milik Li Chin. Kedua orang ini menerima dengan girang sekali. Akan tetapi para pengejar kini sudah dekat dan mereka tentulah orang-orang lihai yang juga memiliki ilmu berlari cepat. Tian Li dan Li Chin sudah bersiap dengan pedang mereka, akan tetapi si kedok hitam berkata, jangan lawan mereka. Mereka terlalu banyak. Masuklah kebalik. Semak belukar ini, aku akan memancing mereka agar mengejarku dan kalau mereka sudah lewat, harap kalian suka melanjutkan lari ke bawah bukit, katanya sambil menuding ke arah bawah bukit. Dua orang muda itu tidak ragu-ragu lagi mengikuti petunjuknya, mereka menyusup kebalik semak belukar. Si kedok hitam menanti sebentar sampai para pengejar itu kelihatan bayangannya. Dia lalu berteriak-teriak, lari, cepat lari dan dia pun lari ke depan dengan cepat. Teriakan dan gerakannya ini terlihat oleh para pengejar. Tentu saja mereka mempercepat lari mereka untuk mengejar karena mereka yakin bahwa kedua orang tawanan itu tentu diajak lari oleh si kedok hitam. Tadi ketika nenek Tia dan anak buahnya melihat para penjaga menggeletak malang melintang dalam keadaan tertotok, ia cepat membebaskan totokan mereka dan mendapat keterangan mereka bahwa mereka ditotok oleh seorang yang berkedok hitam. Kini, dalam pengejaran itu tentu saja nenek Tia yang lain-lain mengira bahwa si kedok hitam itu yang mengajak dua orang tawanan melarikan diri. Mereka menjadi marah dan mengejar dengan secepatnya. Sementara itu, ketika melihat para pengejar itu mengejar bayangan si kedok hitam, Tian Li dan Li Qin cepat keluar dari tempat persembunyian mereka dan berlari ke jurusan lain menuruni bukit. Tian Li yang menjadi petunjuk jalan dan akhirnya mereka tiba di kaki bukit. Melihat Li Qin sejak tadi diam saja, Tian Li bertanya, Chin Moi kenapa engkau diam saja seperti termenung aku sedang memikirkan si kedok hitam, Li Ko. Sudah tiga kali dia menolongku terlepas dari bahaya besar dan sekali ini aku yakin bahwa dia bukan anggota keluarga Tia. Siapakah dia sebenarnya? Aku pun tidak dapat menduganya, Chin Moi. Akan tetapi yang jelas, dia seorang laki-laki yang masih muda, matanya seperti macunaga, dan ilmu kepandainya tentu tinggi sekali. Akan tetapi mengapa dia memakai kedok, itu yang mengherankan hatiku. Akan tetapi di dalam hatinya, Li Qin terjadi suatu kebimbangan yang tidak ia ucapkan kepada Tian Li. Si kedok hitam itu memiliki tubuh yang sedang, seperti tubuh Tin Hon, dan dia pun memiliki sikap yang sama dengan Tin Hon, yaitu menentang nenek Tia dan membelanya. Apakah si kedok hitam itu Tia Tin Hon? Akan tetapi mana mungkin Tin Hon memiliki kepandain yang tinggi? Tentu keluarganya akan mengetahuinya. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Li Ko tanyanya sambil membuang pikiran yang penuh kebimbangan itu. Ia tidak akan pernah melupakan si kedok hitam, yang diduganya penyerang ayahnya akan tetapi juga penolong besarnya. Aku harus bertindak secepatnya menguasai pasukan yang ditimpin Lai Chiang Kun untuk membasmi komplotan pemberontak itu sebelum mereka melakukan sesuatu yang amat merugikan. Aku akan membantumu, Li Ko. Baik, sekarang juga kita pergi ke markas Lai Chiang Kun. Akan tetapi harus berhati-hati, siapa tahu Lai Chiang Kun juga terlibat dan dia sudah memasang perangkap untuk kita. Mereka lalu berlari cepat melanjutkan perjalanan ke kota Hoi Chu. Ketika akan memasuki kota Hoi Chu, Li Chiang berbisik, SSSTTT, Li Ko, lihat siapa itu di depan sana. Tian Li memandang ke arah yang ditunjuk Li Chiang dan dia melihat seorang laki-laki bertubuh pendek sedang. Berjalan tergesa-gesa memasuki pintu gerbang kota. Tian Li segera teringat. Orang itu seperti Yasuki. Cepat kita bayangi dia, bisiknya kembali. Mereka membayangi Yasuki dari jarak jauh sehingga yang dibayangi tidak mengetahuinya. Dan yang membuat Tian Li tercengang adalah ketika melihat orang Jepang itu memasuki markas pasukan yang dipimpin Lai Chiang Kun dengan memperlihatkan sepucuk surat kepada para penjaga. Dia diperkenankan masuk begitu saja setelah para penjaga melihat surat itu. Ini mencurigakan, kata Tian Li. Kita masuk dari belakang untuk melihat apa yang dilakukan orang Jepang itu. Mereka mengambil jalan memutar dan akhirnya berhasil menemukan bagian tembok dinding pagar di belakang yang menembus taman dan tempat ini tidak terjaga. Bagaikan dua ekor burung mereka melayang naik ke pagar tembok dan masuk ke dalam. Berindap-indap mereka menyeberangi taman dan akhirnya mereka dapat melompat ke atas atap dan mengintai ke bawah di mana terdapat sebuah ruangan tamu ketika mereka mendengar suara bercakap-cakap di bawah. Dan benar saja, di ruangan itu, Yasuki sedang berbicara dengan Lai Chiang Kun. Mereka mengintai dengan hati-hati. Apa kau bilang? Mereka tertawan dan dapat lolos kembali? Kalau begitu, Seng Chiang Kun sudah tahu akan persekutuan kita. Selaka, kita harus cepat bertindak kata Lai Chiang Kun dengan muka pucat. Pada saat itulah Tian Li melompat ke dalam, diikuti oleh Li Qin. Melihat ini, Yasuki mencabut samurainya, akan tetapi dengan kecepatan kilat Li Qin sudah menggerakkan pedangnya dan menodongkan pedang itu di Leher orang Jepang itu sehingga dia terkejut sekali dan tidak jadi mencabut samurainya. Li Qin menggerakkan tangan kiri, menotok dan Yasuki terkulai lemas. Sementara itu, Tian Li menghadapi Lai Chiang Kun yang menjadi sangat pucat wajah nja. Ah, Seng Chiang Kun, kami, kami, dia tergagap. Cukuplah, Lai Chiang Kun, kedokmu telah terbuka. Engkau bersekutu dengan orang Jepang, engkau pengkhianat rendah Tian Li juga menodongkan pedangnya dan panglima itu tidak berani berkutik. Tian Li sambil menodong Lai Chiang Kun membuka daun pintu kamar itu. Para pengawal yang berjaga di luar terkejut dan heran sekali melihat panglima mereka ditodong. Lai Chiang Kun telah berkhianat, bersekutu dengan orang Jepang dan hendak memerontak. Kalau kalian mendukungnya, kalian akan kugasmi. Hayo cepat undang semua perwira untuk berkumpul di sini bentak Tian Li. Para pengawal itu menjadi jerih dan mereka lalu keluar dan memanggil para perwira. Tak lama kemudian belasan orang perwira berdatangan dan mereka juga heran sekali melihat Lai Chiang Kun ditangkap. Tian Li mengeluarkan surat perintah dari Kaisar dan memperlihatkannya kepada para perwira. Aku adalah panglima besar Song Tian Li. Mendiang Un Chiang Kun adalah panglima yang setia dan baik, akan tetapi Lai Chiang Kun ini seorang pengkhianat. Dia bersekutu dengan orang Jepang untuk mengadakan pemerontakan. Orang Jepang yang kami tangkap di sini adalah bukti dan saksinya. Mulai saat ini, pasukan di Hui Chukua Milali untuk sementara. Mengertikah kalian semua? Para perwira sudah tunduk begitu melihat surat kuasa dari Kaisar. Di antara mereka memang ada yang terbujuk oleh Lai Chiang Kun, akan tetapi mereka belum terlibat. Kini mereka semua mendukung Tian Li dan Lai Chiang Kun bersama Yasuki lalu dimasukkan ke dalam karnar tahanan untuk menanti pemeriksaan lebih lanjut. Melihat tindakan Tian Li yang demikian cepat dan bijaksana, Li Qin menjadi kagum. Panglima muda itu sungguh berwibawa. Sekarang engkau tinggal mengerahkan pasukan untuk menangkapi mereka semua, Li Ku. Menangkapi keluarga Chia dan juga menyerbu pasukan yang dipimpin oleh Fu A Chiang Kun yang berhianat. Akan tetapi kalau menangkapi keluarga Chia, ku harap engkau menaruh kasihan kepada Chia Tin Sung dan Chia Tin Han. Mereka itu sungguh merupakan kawan baikku dan mereka ku kira tidaklah sejayat meneknya. Tian Li menghela nafas panjang. Keluarga Chia itu tidak ada yang jahat, Chin Moi. Bahkan nenek Chia adalah seorang patriot yang gagah perkasa dan gigih. Banyak pendekar patriot seperti itu. Mereka demikian fanatik sehingga tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan keadaan. Karena nafsu mereka untuk cepat meruntuhkan kerajaan penjajah mancu, mereka tidak segan-segan bersekongkol dengan orang Jepang dan orang-orang sesat, dengan tujuan hanya satu, yaitu menggulingkan pemerintahan mancu, yaa, mereka membenci semua orang yang bekerja untuk pemerintah. Mereka menganggap bahwa siapa saja yang bekerja untuk pemerintah berarti menjadi antek penjajah yang menindas rakyat dan karena itu harus dibunuh. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan mereka itu merugikan rakyat jelata, apalagi kalau sampai terjadi perang pemberontakan, rakyat pula yang menjadi korban, benar, Chin Moi. Mereka lupa bahwa dengan bersekongkol bersama orang Jepang perampok dan para tokoh sesat itu, mereka telah tersesat pula. Gerakannya mereka tidak didukung rakyat dan tidak akan berhasil, sebaliknya malah mengacaukan. Aku kasihan kepada mereka. Sebetulnya mereka itu merupakan pendekar patrilat yang gagah perkasa, sayang tidak memakai perhitungan dan terburu nafsu, sekarang apa yang hendak kau lakukan, Liko terpaksa harus kuserbu keluarga Chia malam ini juga. Yang melawan terpaksa akan kutundukan dengan kekerasan, yang sudah menaluk akan kutahan untuk sementara. Kalau mereka kelak menyatakan penyesalan mereka dan menyadari akan kesalahan mereka, aku pasti tidak akan membawa mereka ke kota raja dan akanku bebaskan pula mereka. Ah, engkau sungguh bijaksana, Liko tidak? Chin Moi. Ku rasa itu lebih mendidik dan lebih baik. Menyadarkan para patrilat lebih baik dan berdaya guna daripada menindas mereka dengan kekerasan, hem, kalau begitu di pihak manakah engkau berdiri, Liko? Sebagai seorang panglima, aku percaya bahwa engkau berpihak kepada pemerintah, akan tetapi mengapa sikapmu begitu longgar terhadap patrilat yang hendak menentang pemerintah Tian Li menghela nafas? Engkau sudah lama mengenalku, Chin Moi. Aku jelas bukan seorang antek penjajah yang menindas rakyat dan aku sama sekali bukan menjadi panglima untuk memperkaya diri dan mencari kekuasaan. Hanya karena aku melihat betapa kaisar Tian Li menghela seorang yang bijaksana maka aku suka menjadi panglima. Dengan kedudukanku ini aku dapat mencegah terjadinya penindasan terhadap rakyat. Akan tetapi aku sama sekali tidak menentang para patriot. Bahkan kalau para patriot itu berjuang dengan dukungan rakyat jelata, berusaha untuk memerdekakan tanah air dan bangsa, aku setuju sekali dan kalau saat itu tiba, aku akan mengundurkan diri dari kedudukanku sebagai panglima dan sangat boleh jadi aku akan membantu gerakan perjuangan seperti itu. Akan tetapi kalau seperti sekarang ini, bersekongkol dengan orang Jepang dan dengan golongan sesat, Sungguh aku tidak setuju, Li Chin mengangguk-angguk. Aku mengerti perasaanmu, Li Ko. Kita dahulu membantu pemerintah menghancurkan pemberontak. Karena pemberontakan itu bukan perjuangan para patriot yang didukung rakyat, melainkan usaha pemberontakan dari seorang pangeran untuk merebut tahta kerajaan. Bukan berarti kita memihak kepada pemerintah penjajah. Nah, syukur kalau engkau mengerti, Chin Moi. Aku masih membutuhkan bantuanmu kalau engkau mau, yaitu menghadapi keluarga Chia, memujuk mereka agar menyerahkan diri daripada terbasmi oleh pasukan. Baik, Li Ko. Akanku bantu engkau. Demikianlah, Tian Li mengadakan perundingan dengan para perwira pembantu, mengatur siasat untuk mengepung dan menundukan keluarga Chia dan para anak buahnya. Dalam rapat perundingan itu, Li Chin tidak ketinggalan, ikut pula. Kini semua perwira sudah percaya sepenuhnya kepada Tian Li, apalagi setelah Tian Li mengenakan pakaian panglima yang membuatnya nampak gagah dan berwibawa. Siapkan 300 orang prajurit yang siap untuk melakukan penyerbuan sewaktu-waktu. Lebih dulu aku membutuhkan 50 orang prajurit untuk melakukan pengerebekan kepada keluarga Chia. Hati-hati, jangan melakukan penyerbuan sebelum ada perintah dariku. Para perwira bekerja cepat dan malam itu terkumpulah 50 orang prajurit pilihan yang siap mengikuti Tian Li. Dengan bantuan dua orang perwira dan Li Chin, Tian Li lalu memimpin mereka dan pergi ke rumah keluarga Chia. Akan tetapi, dia kecelik ketika memasuki pekarangan gedung keluarga Chia. Ternyata di situ sudah tidak ada orang, Kecuali hanya beberapa orang pelayan yang mengatakan bahwa para majikan mereka telah pergi sore tadi dan tak seorang pun di antara mereka tahu kemana majikan mereka pergi. Tian Li maklum bahwa keluarga itu memang lihai. Agaknya mereka telah dapat menduga bahwa rumah mereka akan diserbu pasukan, maka sebelum itu mereka telah pergi lebih dulu. Karena, menduga bahwa mereka tentu pergi mengungsi ke tempat pertemuan rahasia di bukit itu, Tian Li lalu memimpin 200 orang pasukan itu, mengejar ke bukit dan mengadakan pengepungan di puncak bukit itu. Dugaannya tidak keliru. Rumah besar di puncak bukit itu penuh orang dan agaknya mereka telah bersiap-siap. Tian Li bersama Li Chin sudah melompat ke depan, tepat di depan pekarangan bangunan itu dan Tian Li berseru dengan suara lantang, keluarga Chia. Tempat ini sudah terkepung. Harap kalian menyerah saja agar kami tidak perlu melakukan kekerasan. Li Chin juga ikut memujuk mereka dan ucapannya ditujukan kepada Tin Song dan Tin Hon, saudara Chia Tin Song dan Hon Ko. Mintalah kepada keluarga kalian agar menyerah saja. Yasuki dan Lai Chiang pun telah tertangkap. Tidak ada gunanya lagi kalian melakukan perlawanan akan tetapi, sebagai jawaban, puluhan anak panah meluncur dari dalam bangunan itu. Tian Li memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk menggunakan perisai dan menyerbu ke arah bangunan. Kurang lebih 50 orang anak buah pemberontak berserabutan keluar dengan golok di tangan menyerbu ke arah para pengepung. Terjadilah pertempuran yang hebat. Tian Li dan Li Chin berlompatan ke pekarangan bangunan dan mereka segera disambut oleh Nenek Chia, Chia Kun, Nyonya Chia Kun, Chia Ho dan Chia Bok. Tidak terlihat siang keantek dan Ong Kuan Lok. Nenek Chia tanpa banyak cakap sudah memutar tongkat kepala naga dan menyerang Tian Li. Tian Li mengelak dan melompat ke belakang. Sekali lagi kami harap kalian suka menyerah dan kami akan mempertimbangkan keadaan kalian Nenek Chia, Seng Chia Kun berkata benar. Kalian menyerahlah dan hentikan perlawanan dan aku tanggung gak akan membebaskan kalian kelak teriak pula Li Chin. Kami tidak akan menyerah bentak Nenek itu dan ia melanjutkan serangan kepada Tian Li. Terpaksa Tian Li mencabut pedangnya dan melawan karena dia melihat betapa lihainya Nenek tua ini. Tongkatnya menyambar demikian dasyatnya, penuh dengan tenaga luakang yang membuat tongkatnya mengeluarkan bunyi bersuitan Dan tongkat itu berubah menjadi gulungan sinar hitam yang lebar. Tanpa banyak cakap lagi Chia Ho dan Chia Bok. Meloncat dan membantu ibu mereka mengeroyok Tian Li. Bocah tidak mengenal Budi. Engkau pernah menjadi sahabat dan tamu Karni tetapi ternyata sekarang memusuhi kami teriaknya Chia Kun dan ia pun sudah menerjang maju dengan pedang di tangan. Suaminya, Chia Kun, juga menerjang maju sehingga Li Gin dikeroyok oleh suami istri ini. Dua orang perwira yang melihat pengeroyokan musuh, lalu maju membantu Tian Li yang dikeroyok. Li Chin mendapat kenyataan bahwa ilmu kepandayan Chia Kun masih lebih tinggi daripada kepandayan Chia Ho dan Chia Bok, juga istrinya memiliki gerakan yang lumayan. Maka ia pun terpaksa harus memutar pedangnya untuk membuat perlawanan yang kuat. Ia merasa heran kemana perginya Tin Siong, karena kalau Tin Siong maju mengeroyoknya pula, ia tentu tidak akan mampu bertahan. Ilmu silat pemuda yang bersenjata suling perak itu tidak kalah lihai dibandingkan ayahnya. Tiga puluh orang anak buah pemberontak itu, biarpun rata-rata lihai dengan golok mereka, namun terdersak hebat oleh dua ratus orang prajurit. Banyak di antara mereka yang roboh dan sisanya membelah diri dengan mati-matian. Tiba-tiba muncul Tin Siong dan pemuda ini berseru nyaring, nenek, ayah dan ibu, lari. Cepat pemuda itu lalu melemparkan beberapa bahan peledak yang meledak dan mengeluarkan asap tebal, kemudian Tin Siong menangkap tangan ibunya dan ditarik sambil diajak lari. Melihat ini, nenek Chia dan ketiga putranya, Chia Kun, Chia Ho dan Chia Bok, lalu berlompatan melarikan diri. Tian Li memang bersikap lunak terhadap mereka. Kalau dia mau, tentu saja dia dapat merobohkan seorang di antara mereka yang melarikan diri. Akan tetapi dia tidak melakukan hal ini, lalu melompat ke atas atap bangunan dan berteriak, semua anak buah pemberontak, menyerahlah dan kalian tidak akan dibunuh. Pimpinan kalian sudah melarikan diri. Lima puluh orang itu memang sudah payah keadaannya. Belasan orang di antara mereka telah roboh dan melihat pimpinan mereka sudah melarikan diri semua, mereka akhirnya membuang golok dan berlutut menyerah. Tian Li dan Li Qin kembali ke markas Huicu bersama pasukan yang menawan para prajurit pemberontak dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata benar seperti dugaannya, lima puluh orang itu adalah prajurit-prajurit barisan golok dari pasukan yang dipimpin Fu Aci Yang Kun. Tian Li lalu mengadakan perundingan lagi dengan belasan orang perwira pembantu. Akan tetapi sekali ini Li Qin tidak lagi ikut berunding. Setelah penyerbuan ke bukit di mana keluarga Chia melarikan diri, Li Qin merasa tidak perlu lagi melibatkan diri dalam pembasmian para pemberontak itu. Kalau tadinya ia membantu Tian Li adalah karena ada hubungannya dengan keluarga Chia. Kini Tian Li hendak menyerbu ke timur, ke pasukan perbatasan yang dipimpin oleh Fu Aci Yang Kun, maka ia tidak merasa perlu untuk membantu. Itu sepenuhnya adalah urusan ketentaraan. Maaf, Li Ko, aku sekarang terpaksa minta diri dan tidak dapat menyertaimu dalam penyerbuan ke timur, demikian ia berkata kepada Tian Li setelah mereka. Kembali ke markas sambil menawan puluhan orang perajurit pemberontak itu. Tian Li maklum dia mengangguk. Baiklah, Qin Moi, engkau sudah membantu banyak kepadaku dan aku amat berterima kasih kepadamu. Mudah-mudahan saja keluarga Chia tidak mendendam kepadamu, dan berhati-hati lah engkau terhadap orang-orang seperti Siang Kuantek dan Ong Kuan Lok. Mereka adalah orang-orang lihai dan juga jahat sekali, terutama Ong Kuan Lok yang agaknya hendak membalaskan dendam guru-gurunya kepadamu. Aku mengerti, Li Ko. Semoga engkau akan berhasil dengan tugasmu dan dapat segera pulang ke keluargamu dengan selamat. Terima kasih, Qin Moi, dan engkau jangan lupa, kalau kebetulan lewat Kota Raja, harap mampir ke rumah kami. Qin Lan tentu akan girang sekali kalau engkau singgah ke rumah kami. Ia sering membicarakanmu dengan penuh kerinduan, Li Qin tersenyum. Baiklah, Li Ko. Kalau aku kebetulan lewat di Kota Raja pasti aku akan berkunjung ke rumah kalian. Setelah berpamit, Li Qin lalu meninggalkan markas itu. Ketika tiba di jalan besar, ia teringat akan ke rumah keluarga Chia. Keluarga itu telah melarikan diri semua dan rumahnya tentu kini telah kosong. Rasa Iba menyelubungi hatinya dan tanpa disadarinya, kakinya lalu melangkah menuju ke rumah besar bekas tempat tinggal keluarga Chia itu. Ia teringat akan Tin Han. Bagaimana nasib pemuda yang ramah dan jenaka itu? Tentu ikut pula pergi mengungsi menyelamatkan diri. Karena bagaimanapun juga, sebagai cucu nenek Chia, tentu dia pun ikut dicurigai sebagai orang yang langsung terlibat dengan pemberontakan. Li Qin tidak dapat membayangkan pemuda yang jenaka dan gembira itu kini berada dalam pengasingan, menjadi buruan pemerintah. Ia menghela nafas. Mengapa hanya kepada Tin Han ia merasa kasihan? Bukankah mereka semua, seluruh keluarga Chia mengalami nasib yang sama? Pikiran ini dibantahnya sendiri. Hanya Tin Han yang agaknya tidak terlibat dalam pemberontakan. Dan tiba-tiba timbul keinginan hatinya yang amat besar untuk dapat menolong Tin Han, untuk dapat bertemu dengan pemuda yang selalu bersikap jenaka dan membuatnya gembira itu. Akan tetapi kemana ia akan mencari Tin Han? Dia tentu ikut dengan nenek Chia. Dengan pikiran penuh kenangan akan keluarga Chia, Li Qin melangkah terus sampai ia tiba di rumah keluarga itu. Rumah itu telah ditutup pintunya dan terdapat beberapa orang para jurid menjaga rumah itu. Jelas bahwa rumah itu kosong, telah ditinggalkan semua penghuninya dan para pelayan yang ditinggalkan di situ tentu telah ditangkapi. Ketika Li Qin mengambil jalan memutar ke bagian belakang dari bangunan besar itu, ia melihat sesosok bayangan berkelebat, melompati panar tembok dan melarikan diri. Orang itu baru saja meninggalkan bangunan itu. Tentu saja ia menjadi tertarik sekali. Seorang di antara keluarga Chia? Ataukah seorang pencuri yang memasuki bangunan yang kosong itu? Ia segera membayangi dan berlari cepat. Orang itu adalah seorang pemuda, akan tetapi darah ini belum melihat jelas muka orang itu. Tinsyongkah orang itu? Akan tetapi agaknya orang ini lebih tinggi daripada Tinsyong. Seorang pencuri kah? Larinya cepat, akan tetapi Li Qin dapat mengejarnya dan terus. Membayangi, hendak diketahuinya siapa orang itu dan mengapa dia mendatangi rumah keluarga Chia. Orang itu meninggalkan Ketawicu melalui pintu gerbang sebelah selatan. Li Qin terus membayanginya dan setelah tiba di jalan yang sepi, ia mulai mempercepat larinya untuk mengejar dan menyusul orang itu. Ia hanya ingin melihat siapa orang itu dan bertanya apa maksudnya datang ke rumah keluarga Chia yang kosong itu. Akan tetapi, alangkah terkejutnya ketika orang itu berlari lebih cepat daripada tadi. Ia mengejar lebih cepat lagi dan mendapat kenyataan bahwa ilmu berlari cepat. Melihat orang itu tidak banyak selisihnya dengan kecepatan larinya. Mereka berkejar-kejaran dan Li Qin maklum bahwa orang yang dikejarnya itu sudah tahu akan pengejarannya. Melihat orang itu berlari cepat, ia menjadi semakin penasaran dan curiga. Akhirnya, setelah tiba di dekat sebuah hutan di lareng bukit yang mereka daki dalam kejar-kejaran tadi, orang itu berhenti dan membalikan tubuhnya menghadapi Li Qin. Setelah gadis itu tiba di depannya, ia tertawa bergelak, Hahaha, baru sekali ini calon membelai wanita mengejar-ngejar calon membelai prianya Li Qin terkejut dan marah sekali mendengar ucapan itu. Orang itu ternyata adalah siang keantek, musuh besarnya. Jahanam busuk, kiranya engkau yang menjadi pencuri di rumah keluarga Chia Bentak Li Qin sambil mencabut pedangnya. Haha, siapa menjadi pencuri? Aku hanya mengambil barang-barangku yang tertinggal di sana. Setelah engkau mengejarku sampai di sini, tentu engkau bersedia menjadi istriku, bukan, adik Li Qin yang manis? Sebagai jawaban Li Qin menerjang maju sambil menyerang dengan pedangnya sambil membentak, Mampuslah hengkas yang keantek cepat mengelak dan dia pun sudah mencabut pedangnya untuk melindungi dirinya. Akan tetapi dia tidak banyak membalas karena dia pun tidak ingin melukai gadis yang telah menarik hatinya itu. Dia benar-benar mencinta Li Qin dan mengharapkan gadis itu menjadi istrinya. Dia menganggap bahwa hanya Li Qin yang pantas untuk menjadi istrinya. Tingkat ilmu kepandayan mereka memang seimbang, mungkin Li Qin menang sedikit karena dia diperkuat dengan ilmu Toto Itiang Chi. Maka, kalau hanya mengalah terus tentu saja siang keantek menjadi terdesak hebat. Namun Li Qin berhati-hati sekal. Ia tahu akan kelicikan pemuda itu dan ia tidak mau kalau ia sampai terjebak. Ia menyerang dan berhati-hati melindungi dirinya dari serangan gelap. Ayah, bantulah tiba-tiba siang keantek berseru setelah dia terdesak mudur mendekati hutan. Li Qin terkejut karena kalau benar ayah pemuda itu, siang keantek muncul, akan celah kalah ia. Melawan siang keantek saja hanya berimbang, kalau ayah pemuda itu muncul, tentu ia akan kalah. Akan tetapi siang keantek tidak muncul dan ia tahu bahwa pemuda itu hanya mengertak. Dengan gemas Li Qin memperhebat serangannya sehingga siang keantek terus mundur kemudian pemuda itu lari memasuki hutan. Hendak lari kemana engkau, keparat Li Qin mengejar dan kembali mereka bertanding. Li Qin hendak mempercepat pertandingan karena ia sudah marah sekali kepada pemuda ini yang beberapa kali hampir dapat memperkosanya. Ia harus cepat merobohkan dan membunuh pemuda jahat ini sebelum ayahnya atau kawan-kawan lain pemuda itu muncul. Maka lalu lalu memainkan angco akiamsut dengan mengeluarkan jurus-jurus mautnya, dibarengi dengan tangan kiri yang melakukan totokan-totokanit yang ciang lihai. Siang keantek yang tidak ingin melukai gadis yang dicintanya itu tentu saja menjadi terdesak hebat. Ayah kembali dia berteriak, ayahmu sudah mampus, tidak akan datang membantumu ejek Li Qin yang mengira bahwa pemuda itu tentu hanya menggertak saja. Siapa bilang aku mampus tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan sebatang dayung gajah menyambar ke arah kepala Li Qin dengan suara bercuitan saking cepat dan kuatnya. Li Qin terkejut dan cepat ia menundukkan kepalanya untuk mengelak, lalu membalik untuk menghadapi orang itu. Seorang kakek yang tinggi besar gagah bermuka merah telah berdiri di situ sambil memegang dayung bajanya. Siang koan bok, majikan pulau naga. Ternyata pemuda itu bukan hanya menggertak saja. Siang koan bok memang berada di hutan itu. Mengertilah dia bahwa siang koantek sengaja memancingnya ke hutan itu, berdekatan dengan ayahnya sehingga ayahnya dapat membantunya.